Hei hop hop gengs, pernah gak kamu melihat karya seni yang sangat mirip aslinya? Nah, karya seni seperti itu disebut dengan istilah hyperrealis dalam aliran seni rupa modern. Biasanya, karya seni itu mengambil objek seperti manusia atau hewan dengan ekspresi yang terlihat hidup. Dan inilah 6 karya hyperrealis yang paling menakjubkan. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Gambar yang persis jepretan foto Masih inget gak waktu kecil saat pelajaran seni? Kamu menggambar apa sih? Umumnya nih, kita paling sering menggambar pemandangan yang itu-itu aja kan? Yang ada rumah, terus ada gunung di depannya. Bener gak? Nah, di Nigeria, Afrika, ada seorang anak bernama Karim Waris Olamilekan, bocah laki-laki berusia 11 tahun yang menggemparkan dunia seni dengan potretnya yang hyperrealistik. Dilansir dari grid.id, baru-baru ini Olamilekan berhasil menarik pujian dari Presiden Perancis Emmanuel Marcon dalam kunjukan terakhirnya di Afrika. Nah, dia ini hanya menggunakan pensil untuk menciptakan potret yang sangat rinci dari teman-teman, keluarga, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Sesekali, Olamilekan juga menggunakan ballpoint dan cat warna pastel ke dalam gambarnya. Karya Olamilekan yang sedang memegang sendok dengan keringat bercucuran di keningnya ini adalah potret yang paling banyak menarik perhatian media. Ia mengatakan, jika keringat di atasnya itu melambangkan kerja keras dan perjuangan. Sementara, sendok itu melambangkan makanan. Semua orang di sekitarku sekarang ini sedang berjuang. Mereka berkeringat untuk makan mereka sendiri. Begitu katanya. Harapan Olamilekan sangat sederhana. Semoga, suatu hari nanti ia bisa menjadi seniman yang hebat bersama para seniman lainnya. Amin. Boneka Cantik Yang Mirip Manusia Selain boneka-boneka bentuk hewan yang lucu, banyak juga lho orang yang menyukai bentuk boneka-boneka yang seperti manusia. Tapi, boneka-boneka buatan Michael Zatskov ini sangat mirip lho sama manusia. Sampai susah dibedain malah. Nah, dilansir dari tin.co.id, nama Michael Zatskov ini rupanya mulai dikenal sejak ia mengikuti Art Dolls pada tahun 2003 lalu yang diadakan di Moskow, Rusia. Ia pun mendapat banyak pujian karena boneka yang dibuatnya itu diproduksi dari tanah liat polimer, mata dari kaca handmade dari Jerman, dan rambut mohair dari Perancis yang dibuat sangat mirip sama manusia. Gimana? Benar-benar mirip ya? Lukisan Perempuan Mewah Tanpa Busana Salah satu pencapaian seorang seniman aliran realis adalah jika karyanya itu susah dibedakan mana yang lukisan dan mana yang foto hasil jepretan kamera. Kalau karya anak Haldin Maul ini bagaimana menurut kamu? Sangat mirip foto ya? Nah, dilansir dari skard.com, karya anak ini disebut tanpa celah yang merayakan keindahan dan kemewahan, namun di sisi lain mencerminkan obsesi kolektif masyarakat dengan mode dan penampilan, serta menjelajahi topik yang dikenakan wanita sambil mendefinisikan diri mereka sendiri dengan standar kecantikan saat ini. Lahir di Gothenburg, Sweden, perempuan ini tak lain adalah cucu dari seorang pelukis Sweden yang juga terkenal. Wah, enak juga ya kalau dapat inspirator dan dukungan dari keluarga sendiri. Patung Mini Artis Hollywood Action figure atau miniatur tiruan superhero saat ini udah sangat mudah ditemukan di mana-mana. Tapi kalau miniatur artis Hollywood, masih jarang banget kan? Salah seorang seniman patung dari Korea bernama Kyung Ah Kim adalah seniman yang fokus membuat miniatur artis, bahkan musisi legendaris seperti John Lennon dan David Bowie. Kerennya lagi nih pop gengs, karena semua miniatur ini dibuat langsung dengan tangan dan jumlah skala tertentu. Jadi, gak seperti action figure plastik yang banyak dijual di mana-mana. Karya Kyung Ah Kim ini sangat diminati karena limited edition alias terbatas. Penasaran? Kamu bisa melihat karya-karyanya di akun Facebooknya di K.A.A. Kim. Arca yang kelihatan hidup Kamu tahu gak kalau arca ini adalah istilah khusus untuk patung berbentuk manusia dan hewan? Nah, baru-baru ini ada seorang seniman dari Meksiko bernama Ruben Orozco Loza mendapat banyak perhatian dari netizen saat membuat video live di Instagram sambil membuat arca besar berbentuk pria tua. Dan detailnya itu sangat mirip manusia asli. Dilansir dari mexiconewsnetwork.com Arca ini dibuat menggunakan bahan silikon, kayu damar, dan rambut palsu, serta pengecatan yang pas sehingga kelihatan sangat hidup. Nah, Ruben ini memang adalah sarjana seni di Meksiko. Jadi, gak heran ya jika dia mampu membuat patung mulai dari ukuran kecil sampai super gede seperti ini pop gengs. Wah, salut deh! Makhluk-makhluk silikon yang susah dibedakan Bagi kamu penggemar-penggemar film action, suka penasaran gak sih sama makeupnya yang seperti nyata itu? Ya, semua orang tahu namanya juga film, pasti direkayasa dong ya wajahnya. Nah, ternyata nih pop gengs, ada seorang bernama Vincent van Dyck dibalik efek dalam film-film yang terkenal seperti Star Trek, Mission Impossible, atau Fast and the Furious Tokyo Drift. Sangking terkenalnya, dia bahkan kini memiliki studio khusus yang menerima pesanan karakter-karakter nyata lho. Nah, Vincent ini lebih banyak menggunakan silikon untuk menciptakan karakter-karakter seram yang dipesan. Perhatikan deh bayi yang terbuat dari silikon ini. Sudah sangat mirip banget ya sama bayi asli. Nah, pop gengs, itulah tadi 6 seniman yang karya-karyanya hyperrealis dan paling menakjubkan. Kamu suka yang mana nih? Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.